Kalian pasti sering lihat kan, banyak orang Indonesia yang ngerasa bangga banget ketika mereka ketemu sama orang asing berkulit putih atau bule. Bahkan terkadang banyak juga yang sampai minta foto bareng sama si bule, meskipun bule tersebut bukanlah seorang artis, aktor, tokoh terkenal, ataupun seorang pejabat. Pokoknya kucuk-kucuk. Hello mister, hello miss, how are you, can I take picture with you? Udah jadi rahasia umum bahwa sebagian orang Indonesia ngeliat bule tuh sebagai kelompok orang yang hebat. Apalagi kalau bule-bule tersebut berasal dari negara-negara kayak Amerika Serikat ataupun Eropa. Banyak orang yang beranggapan bahwa orang Amerika dan Eropa sering dianggap lebih unggul karena negara mereka menguasai dunia saat ini. Salah satu penyebabnya adalah karena negara tersebut memang kerap disebut sebagai negara maju. Nggak cuma itu aja, negara-negara barat juga kerap dianggap sebagai penguasa dunia karena pengaruhnya yang besar dalam bidang ekonomi, teknologi, dan juga budaya. Bisa kita lihat contohnya kayak perfilman dan juga musik. Hampir semua dikuasain sama Hollywood Amerika dan juga Eropa. Terus, apa sih yang ngebuat negara-negara barat mendominasi dunia saat ini? Dalam tulisan Ian Morris yang berjudul Why the West Rules for Now? Yang artinya kenapa barat memerintah untuk saat ini. Di dalamnya, Morris mengatakan kalau peradaban yang dominan sepertinya memiliki siklus. Ketika pertama kali manusia ngembangin agrikultur dan berhenti menjadi kaum nomaden, pada zaman itu peradaban timur tengah kayak Babylonia dan Mesir menjadi peradaban yang paling maju karena mereka diberkati oleh kondisi geografis yang subur. Wilayahnya biasa disebut dengan Fertile Crescent. Tapi ketika kerajaan-kerajaan zaman dulu mulai saling terkoneksi, dominasi peradaban mulai bergeser ke mereka yang tinggal di pesisir laut dan juga sungai. Karena rute air adalah rute yang paling efektif untuk perdagangan. Kemudian, hal ini ngebuat negara-negara kota di Yunani jadi peradaban yang begitu maju. Lalu disusul oleh kekaisaran Romawi yang gak cuma nguasain jalur perdagangan aja, tapi juga didukung sama kekuatan militer yang luar biasa. Menariknya, siklus peradaban dominan mulai bergeser kembali ke peradaban timur pasca abad ke-6 Masehi, saat kerajaan-kerajaan di Eropa tertimpas sejumlah bencana kayak pandemi dan juga krisis ekonomi. Lalu selanjutnya, kerajaan Tiongkok atau China menjadi yang terkuat dan mereka bertahan sebagai entitas politik yang dominan sampai abad ke-18. Ketika kerajaan-kerajaan Eropa mulai ngelakuin kolonisasi yang secara instan, kerajaan-kerajaan Eropa ini kembali ngedapetin kekuatan jalur perdagangan. Ada juga satu hal penting lain yang ngebuat peradaban barat mendominasi dunia modern. Negara-negara Eropa bisa lebih maju karena pengalaman historis yang begitu kompetitif. Ya walaupun gak semua negara Eropa itu negara maju ya, banyak juga yang masih di tahap negara berkembang, contohnya kayak beberapa negara Eropa Timur. Berdasarkan catatan sejarah, tanah Eropa adalah wilayah yang paling sering terjadi perang dibandingin wilayah-wilayah lain di dunia. Hal ini kemudian membuat orang-orang Eropa lebih terdorong untuk mengembangkan ideologi dan teknologi yang bisa ngebantu mendominasi tetangga-tetangganya. Nah, pola pikir inilah yang akhirnya tertanam begitu mendalam pada pikiran bangsawan-bangsawan Eropa, hingga akhirnya mereka tega ngelakuin kolonialisme supaya lebih unggul dari peradaban lain di dunia. Kalau menurut Ian Morris, kemungkinan dominasi barat bakal segera berakhir karena sistem globalisasi telah membuat banyak negara non-barat berhasil mengejar ketertinggalan mereka. Contohnya, Tiongkok atau China. Jauh sebelum China jadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, Napoleon Bonaparte, mantan Kaisar dan komandan militer Perancis, meramal nasib negeri tirai bambu tersebut. Sekarang, ramalan sang ahli strategi Perang Perancis ini terbukti China digadang-gadang bakal jadi the next superpower yang bikin Amerika ketar-ketir. Napoleon Bonaparte mengatakan bahwa China adalah raksasa yang sedang tertidur. Biarkanlah dia tertidur, karena ketika dia terbangun, maka dia akan menggentarkan dan menguasai dunia, kata Napoleon Bonaparte. Nah, gimana nih menurut kalian? Kasih pendapatnya.